Jawaban surat permohonan penangguhan tersebut kepada Kasat Reskrim dan dijawab lewat JWA. Keberatan atas penangguhan penahanan tersebut karena Saudara Ahmad Rosit Hasipuan masih ada tiga laporan polisi yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Saudara DFA minta jawaban tertulis atas surat yang sudah dikirim oleh Kakumdan. Karena tidak ada jawaban tertulis, pada tanggal 5 Agustus 2023, DFA bersama rekan-rekannya mendatangi Polo Westabes Medan yang akhirnya bertemu dengan Kasat Reskrim yang sebelumnya sempat ditemui oleh Kasat Gintel. Dan setelah pertemuan dengan Kasat Reskrim, disitu sempat terjadi perdebatan keras antara keduanya. Dan disitulah yang sempat viral di media sosial. Dari kejadian tersebut, kami dari hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan DFA bersama rekan-rekannya di kantor Polo Westabes Medan dengan berbagai dinas seloreng pada hari libur, hari Sabtu, dapat diduga atau digunotasikan merupakan upaya shoe of force kepada penyidik Polo Westabes Medan untuk berupaya mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ini bisa dilihat dari video yang viral bahwa tidak semua personil yang ada di situ berkonsentrasi untuk mendengarkan duduk persoalan yang sedang diselesaikan. Tapi ada yang berlalu-lalang di sekitar tempat mereka berdebat. Terkait dengan mungkin ada indikasi bahwa tindakan tersebut bisa dikatakan obstruction of justice, kami belum bisa mengarah ke sana. Demikian yang bisa kami sampaikan, mungkin terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum, terkait dengan bantuan hukum, mungkin nanti Kabupaten Kumpul yang akan menjelaskan. Demikian penjelasan dari kami, BUSWAM TNI. Terima kasih, BUSWAM TNI. Terima kasih, Komandan BUSWAM TNI. Selanjutnya saya serahkan ke Kabupaten Kumpul. Terima kasih, Kabupaten Kumpul. Selamat pagi, rekan-rekan. Terima kasih, Kabupaten Kumpul. Terima kasih, Kabupaten Kumpul. Terima kasih, Kabupaten Kumpul. Saya Tifa Solezah. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, Pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya. Terima kasih.